Selamat datang kembali lagi untuk Night Show, sudah bersama kita Jessica Anastasia. Yeay. Jessica, dengar-dengar kamu baru saja menyelesaikan, gak baru sih, Agustus lalu? Iya, udah wisuda sih Agustus. Udah wisuda. Makanya baru lulus, maunya abis ini kerja kantoran. Iya. Kenapa gak mau di dunia entertainment? Entertainment lagi? Writing lagi? Iya sih, sebenarnya karena aku kayak, kan aku akuntansi kan kemarin. Terus kayak aku tuh jadi kayak passion banget buat belajar lebih dalam kesana. Ini lucu, gue baru kemarin, soalnya baru kemarin ketemu sama temen gue. Dia sekolah akuntansi juga, terus dia gak meneruskan lah pokoknya. Abis gue paling males akuntansi, ngurusin uang-uangan. Dan bukan uang kita, uang orang yang diurusin. Tapi kamu justru passion disitu. Lu bisa pinggir gak sih gue lagi ngomong-ngomong? Dia ngomong-ngomong. Aku disini. Sebenarnya gak uang dong sih, banyak. Bisa ke finance juga. Pokoknya intinya konsultan lah ya. Aku sih suka sih disitu. Lu mau nanya apa tuh sama Jessica? Ya gue akilin aja sama lu, lu nanti aku salah. Oke Jess, berarti acting belum dulu ya? Belum, belum. Gak. Jangan jawab. Belum dulu ya? Gak dulu lah, mungkin kalau kayak gini-gini bisa gitu. Oke. Baiklah, kita sebagai ilmuwan. Ilmuwan jadi-jadian akan mencoba. Apa ya, hal-hal yang mungkin orang bisa lakukan. Mungkin gak kita lakukan. Di Tonight's Tips & Trick. Yang pertama ini cara membuat es krim singkat. Oh gue bisa. Wow. Coba dulu ini ada videonya. Jessica suka es krim? Mau es krim. Es krim apa yang paling kamu suka? Vanila, coklat, suka semua sih. Oh, pas banget kalau gitu. Kebetulan kita gak ada rasa itu. Tapi kita gak ada rasa itu. Kita coba. Kita lihat videonya dulu, ini dia. Wow, menarik ya. Menarik ya? Bisa gak Nat? Bisa gue. Oh Nat sama Jessica bisa mencoba silahkan. Coba kalau duluan, gue lihat dulu di belakang. Yang pertama Nat, bacain tuh apa. Masukkan santan dalam wadah tuang santan ke dalam zipper bag. Satu-satu, satu-satu. Ulang ya. Masukkan santan dalam wadah. Masukkan santan dalam wadah. Kan gue buta huruf gue bilang. Lakuin dulu. Lakuin. Masukkan santan. Masukkan santan. Bantuin tuh. Bantuin gue nih. Masukkan mantan ke dalam wadah. Oh santan. Santan santan. Iya ini santan ya. Kamu sering gak sih Jess di rumah bikin-bikin apa DIY-DIY kayak gini? Gak pernah ini. Tuang santan dalam zipper bag. Zipper bag itu yang mana sih? Ya itu udah dituang ke situ. Oh udah iya. Pakai ditanya lagi. Bener? Siapin es batu dan campurkan garam dengan es batu. Ini es batu. Ini es batu. Ini garam. Ini masukin, iya. Pop, pop, pop. Oke. Nah sudah. Kamu di rumah termasuk anak yang suka masak? Suka aku. Bukan kamu. Ini. Ini jangan nyaut aja. Jarang sih. Cuma kalau lagi kepepet banget ya coba-coba masak. Batu es. Masukin batu es. Batu es ya. Loh, loh. Tanda emang tehnya kayak gini. Oh iya. Pelan-pelan ya. Ini aja deh sih. Biar kesannya rempong. Biar kesannya ahli gitu loh. Enggak kelihatan ahli juga. Enggak ya. Nah itu fitnya lebih cepet tuh pake tangan. Itu gue gerau. Kayaknya udah gue gerau. Udah, udah, udah. Udah pegang apa ya tangannya tadi? Iya juga ya. Udah gapapalah. Oke kita akan masukkan garam sekarang. Garam, garam. Dicampur dengan garam. Bisa. Bisa. Lagi-lagi diketin. Itu untuk mencairkan ya? Bukan. Nah sekarang. Ya udah. Masukkan. Kocok ya. Hehehe. Oh gitu. Iya. Nat, ngolak-balik selama lima menit Nat. Gue jagonya. Iya. Kalau bisa di luar aja Nat. Di sini lah. Nah gitu-gitu tadi lo lihat gak videonya? Nah bundar mandir, bundar. Nah gitu terus. Oke. Selama Onat masih. Nanti di tayangan akan dipercepat. Kita akan FWD ya. Iya. Forward. Ini males pak dia Onatnya. Belum lama terus kocok terus. Udah gue kocok. Iya terus gitu. Terus, terus. Terus. Oke gantian. Tapi Jess. Apa yang paling kamu kangenin dari dunia? Dari entertainment. Ya banyak sih. Gak, 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 gak. Dari acting. Mungkin karena aku sinetron ya. Jadi mungkin lokasi shooting. Kru-kru nya. Terus. Interaksi dengan temen-temen. Iya bener. Terus kayak mungkin kebiasaannya setiap hari udah tau. Ngapain-ngapain aja. Mungkin lebih kayak. Apa yang paling kamu gak kangenin? Atau paling kamu gak suka dari. Ber-acting di sinetron ataupun. Capek. He? Gue bilang. Sebenernya enggak sih. Mungkin kalau waktu ya pasti kan kalau waktunya di-entertain kan gak pasti kan. Iya betul. Pasti juga ya lama dan segala macem. Ya paling itunya aja sih. Oke. Bisa langsung peragaan yang kedua. Oke. Kita akan masuk ke eksperimen kedua. Ini adalah cara agar resleting celana gak turun. Wah ini penting buat saya. Ini dua ya. Kan kalau resleting biasanya kalau celana sudah agak berumur itu gampang turun gitu ya. Ini adalah tipsnya bagaimana agar resleting tidak turun. Kita lihat dulu. Ya. Tapi kita coba, kita coba, kita coba. Ambil gantungan kunci. Ya. Ambil yang bulatan besarnya. Ini aja yang diambil. Nah. Masukkan ke resleting. Nah. Ini harus dilepas ya. Celananya terlebih dahulu ya. Karena kalau tidak dilepas kelihatannya sangat awkward. Ini gak aneh Pak ada gitu hanya di resleting. Enggak gak kelihatan. Ini kan disangkutin dulu ke sini baru dimasukin. Oh iya. Mantap. Disangkutin ke kancingnya. Jadi pastikan ini gak akan mungkin turun. Dan tidak akan. Apa ya. Anda malu di muka umum jika resleting Anda takut terbuka. Karena ini tidak akan terbuka. Aman sekarang. Ya. Ini aslinya gimana nih. Oh setelah ini kita akan lanjutkan. Karena setelah ini masih ada tips and trik yang lainnya. Ya. Jadi kita akan melihat. Hasil dari perbuatan es krim kita. Ya. Tetap di tunai show. Deep and trik. Saya jelasin. Tadi apa yang udah kita lakukan dengan ini. Jadi tadi kita bisa ngocok-ngocok ini. Pakai garam. Terus? Pakai santan. Ya oke terus. Santannya sopan gak? Santannya sopan gak? Santan. Santan. Oh lucu ya. Baiklah sekarang ini tampaknya sudah jadi. Pasti penasaran kan seperti apa hasil jadinya. Vincent tolong dipotong ini ujung plastik santannya ya. Siapkan kotnya dulu. Iya. Oh. Gue keras. Luar biasa. Disiapkan. Dipotong. Ini ada gunting. Ada gunting. Iya, iya, iya. Nah coba. Wah mantap ini ya kan. Ah sudah tidak sabar nih saya. Aduh deg-degan banget. Tolong, tolong. Kayaknya masih. Emang es krim itu dari santan ya? Kok ini kayak air banget sih? Nah itu itunya nah. Aduh, mantap. Kurang lama kali ya. Ini masih air banget sih. Tapi apa-apa gak masalah? Yang penting jadi dulu lah. Udah lah ya. Wow. Minum. Kita bisa lihat ya. Mas angin. Mas air sebenarnya. Oke gak masalah, yang penting ini tetap es krim kok ya. Kenapa? Karena ada kotnya, iya. Set. Kayak tukang es krim turki. Eh tak, tak, tak ya. Oke silahkan Onet dinikmati. Enggak, gue ada. Ini aja duluan. Gue baru tau loh. Maksudnya santan itu dari es krim ya? Es krim dari santan. Oke nampaknya kita gagal. Gagal. Gagal, gak masalah ya kan? Gagal. Gagal juga mencoba. Ada pelajarannya habis ini. Iya. Selanjutnya kita punya eksperimen lagi. Memotong semangka pakai benang. Wow. Jadi gak mungkin. Ya kita coba dulu aja. Jangan banyak omong loh. Yang pertama gagal. Kita reputasi kita dipertaruhkan bro. Coba. Iya. Terkadang mungkin Jessica di rumah atau Onet juga lagi di pasar. Menemukan semangka tapi tidak menemukan... Karlu kenapa gue mau dipasar? Itu kan jalan-jalan ke pasar emang gak boleh? Iya boleh-boleh. Nah. Menemukan semangka tapi tidak punya pisau. Iya. Nah bagaimana cara untuk memotongnya? Kita punya tips and triknya. Seperti ini. Pastikan ya. Kita ambil benang kurang lebih. Kurang panjang. Nih. Nih. Jangan dimakan. Eh. Ya. Pegangin. gampang. Wow. Tanganku ke belakang juga dong bro. Saput, jagut, fam. Lehi loncat. Mantap loncat. Wow, wow, wow. Vincent jago banget nih. Oh gini aja bro megangin. Atau lebih gampang beli aja ya tukang gua langsung ditambungin. Iya bener. Biasanya. Bener-bener. Tadaa! Wow! Sangat rapi sekali lagi ya. Sangat rapi seperti diposong pakai pisau ya. Enggak sih. Tapi kalau gak ada pisau ya. Gak ada pisau. Tapi masa di rumah ada pisau sih? Beli lah paling berapa ya. Iya bener-bener. Nyari pedang gigi mah lebih susah depan nyari pisau. Iya bener-bener. Oh kali itu udah percobaan-percobaan kita. Masih ada ratu lagi. Enggak. Coba Nat. Ini katanya kipas angin AC. Tuh tiba-tiba nyala ini. Tadi gak nyala lu. Lu gak nyala ini Nat? Enggak. Tiba-tiba ada angin di sepoi-sepoi di boncengan saya ya. Yang pertama ini adalah kipas angin AC. Siapkan botol plastik yang sudah dilubangi kecil-kecil. Bagaimana sih ambil lubanginya? Nah itu sudah ada. Iya botol plastik yang sudah dilubangi kecil-kecil. Ada ya. Nah ini. Tadaa! Wow! Masukkan es batu ke dalam botol. Silahkan Onet. Masukkan santan dan dikocok-kocok lagi. Jangan gitu! Ini, mencari balik ke balik. Ini, balik ke balik. Balik ke balik. Belakangnya bohong. Balik ibu. Belakangnya belakang... Belakangnya belakangnya. Bantu ibu kamu dibungkus, mau dibuka lagi. Sari-sari-sari. Gue kan gue gak tau dia. Lagian kan masukin as batu. Menurut lo as batu bisa masuk lewat atasnya. Kacau dia. Kacau ini orang ini. Kacau ini orang ini. Dah apa? Mau jeruknya juga gak? Jangan-jangan. Eh. Nih ya. Baru nih. Kita masukkan. Mana ya? Oh sini aja nih. Perut lo bunyi kluk-kluk. Bukan gue itu. Bukan gue. Laper. Ini sama AC juga harganya gak beda jauh kok. Beli AC aja lah. Ribet banget. Gue juga pembina apaan sih? Nanti juga coba-coba. Coba-coba ya. Nggak lah gini ya. Oke. Nyari kerjaan banget ya. Asli. Asli. Coba yuk. Coba nyatuh lagi. Vincent nanti bisa tuh. Gue gak bisa. Vincent ini jago dalam hal-hal kayak gini. Jago-jago. Vincent. Oke langsung ya. Ih dingin banget. Belap. Dingin dari AC. Yuk. Ngapain lu ngapain? Apaan? Lu ngapain? Orang gak ada apa-apa. Ada apaan sih? Lu ngapain kabur? Gue takut. Ini juga kenapa kamu kabur? Ikut aku. Ikut takut. Belum nyala lah. Belum nyala lah. Apa dingin-dingin? Apa sih? Eh dingin-dingin. Dingin bener. Kalau tanah kosnya bagus ya. Iya sih. Cocok-cocok. Bener-bener. Ini memang karena ada asing juga sih. Gak tapi dingin bener. Gak tapi dingin bener. Gak tapi dingin bener. Menurut lu dingin gak? Dingin. Ini sebagai es patung gak sih? Jadi dingin juga tangan. Coba sih tangan kamu aku parah. Oh.